Hai assalamualaikum teman-teman subscriber Rosaseh bertemu lagi dengan saya kali ini saya sedang panen panen buah bunga panen bunga papaya teman-teman ini nanti mau dimasak ya saya bersama Makyah biasa partner saya ini karena pohonnya tinggi kita tebang dulu ya biar panennya mudah saya udah bawa arit nih teman-teman yang baik hati sebelum panennya kita lanjut mohon dukungannya ya dengan klik tombol subscribe like dan komen terima kasih ya tebang dulu pohonnya daunnya juga kita kumpulin dulu mbak masaknya mau yang mana dulu ini kita tebang dulu ya teman-teman ya ya orang desa nih maklum nih makannya kayak kambing hahaha hahaha udah roboh 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 kita tarik sana ya mbak ya ya kita tarik dulu teman-teman jangan jangan parang di sini nanti dimakan enggak nih ditarik sana aja mbak ditarik ke tempat yang gampang nanti peritilinya biar mudah teman-teman pohon pepaya yang tadi kita tebang merupakan pohon pepaya jantan ya teman-teman jadi bunganya itu enggak bakalan jadi buah kayak gini nih nah kalau pepaya kayak gini sayang untuk kita tebang karena kita bisa manfaatin buahnya untuk dibuat masakan tumis buah pepaya atau kalau sudah matang juga enak dinikmati karena mengandung vitamin A ya teman-teman ya sedangkan pohon pepaya jantan yang kita tebang itu enggak jadi masalah karena nanti dari tebangannya itu akan numbuh daun-daun yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan masakan ataupun untuk ditunggu ditunggu bunga ditunggu bunganya lagi nanti kita manfaatin bunganya penebangan juga dimasukkan biar pohonnya itu enggak terus menjulang tinggi ya teman-teman ya nih kalau ini juga dulunya tinggi banget karena udah ditebang makanya jadi jadi memendek dan numbuh lagi panen buah bunga pepaya sama Pak Tono kalau sama Pak Tono biasanya saya dikasih bunga pisang jantung ini bunganya bisa dimasak daunnya juga nanti masak sama terimedan ya mak iya ya siap teman-teman ini daun pepaya ini sangat bermanfaat buat kesehatan teman-teman kalau kita merasa enggak enak makan minum rebusan daun pepaya pasti nanti perut jadi lega makannya jadi banyak ini hari ini kita panenya dulu masaknya besok-besok maya ya kita nanti saya ada teri nasi nanti pakai teri nasi biar keren jangan pakai teri ombrok kalau kalau teri kampung kan teri ombrok harganya 2000 seplastik penuh oh yakin iya kayaknya enggak agak jualan ini teman-teman orang gape kayak iya Hai inilah teman-teman bunga pepaya yang sudah berhasil kita rapikan kita buang tangke-tangkenya yang sebesar ini biar nanti rasanya enggak terlalu pahit nanti bisa ditumis ditumis dengan teri medan atau dengan ikan asin yang kecil-kecil kalau di kampung saya lebih kerennya dinamakan ombrok ombrok itu teri eh ikan asin yang lembut-lembut yang kecil-kecil banget ini daun pepaya ini sekarang di tempat saya sudah masuk ke kemana-mana ke berbagai acara ya untuk acara hajatan acara arisan kebanyakan selalu ada masakan daun pepaya yang dikombinasikan dengan teri medan teman-teman atau bisa juga dengan kombinasi teri lainnya yang penting memberi nuansa ikan asin ada ikannya atau bisa juga dengan ebi atau udang kering atau teman-teman punya kreasi lain silahkan dicoba ini daun pepaya ini luar biasa teman-teman mudah didapat bisa dicari di kebun-kebun banyak tumbuh dengan sendirinya ini nanti daun pepaya ini bisa direbus dicampur dengan tanah khusus dari Jogja ya yang katanya itu merupakan tanah dari larang gunung merapi yang yang bisa membuat dan upaya ini tidak pahit teman-teman mengurangi rasa pahit itu sudah tidak tersedia di toko-toko di tempat saya mungkin di tempat teman-teman ada juga tanah khusus buat ngerbus daun pepaya biar enggak berasa pahit nah teman-teman sekian dulu bersama saya panen bunga pepaya besok-besok kita ketemu lagi untuk masak bareng bunga pepaya ini teman-teman terima kasih mohon dukungan dari teman-teman dengan klik subscribe like dan komen juga ini bunga buah pepaya ini pohon pepaya walaupun sudah di tebang ini bakalan numbuh lagi seperti seperti pohon singkong ya teman-temannya jadi nggak perlu khawatir kalau kita kanabang pohon pepaya nanti dijamin numbuh lagi nih teman-teman di saming rumah saya ini seperti ini keadanya ada ada ini apa rimba belantara ini agak serem ya bisa-bisa ada kadalnya disitu wah sementara di agak jauh sana ada pohon durian wah mantap buahnya banyak merupakan durian bawor punya tetangga saya teman-teman durian ya ampun ya Allah durian oh jatuhlah pumpung aku di rumah durian durian jatuhlah pumpung aku di rumah nanti harus saya ambil beginilah teman-teman di kamung saya ada pohon durian punya tetangga saya dia punyanya pohon pisang teman-teman subscriber Rosaseh sampai disini dulu monten berkebun kita Insya Allah lain kali kita akan berkebun lagi karena di sekitar saya ini penuh dengan kebun teman-teman kebun orang maksudnya ada pohon durian punya orang pohon jengkol punya orang di belakang rumah saya tuh pohon nah teman-teman subscriber terima kasih atas dukungannya selama ini saya doakan teman-teman dimanapun sehat selalu semoga kita akan terus bisa saling menginformasikan saya akan terus menginformasikan apa-apa yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak terjangkau oleh media lainnya karena terlalu jauh dari jangkauan ya nah ini tugas kita semua untuk saling berbagi informasi dimanapun yang berada supaya teman-teman di luar sana bisa menyimak apa-apa yang ada di jauh terima kasih teman-teman sampai bertemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati